Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasilva Raditya Di video kali ini kita mau bikin minuman yang segar-segar Dan pastinya ini minuman lagi viral banget Ini kekinian banget yaitu ice lumut Untuk rasanya sebenernya bisa sesuaiin selera Tapi buat temen-temen yang udah penasaran gimana sih Cara bikin ice lumut seperti ini Jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir Terima kasih Langkah yang pertama, kita akan siapin 2 buah es batu Dan masing-masingnya ini adalah 750 ml Untuk es batunya ini saya bikin sendiri Kalau udah beku seperti ini, biasanya akan saya hancurin Supaya nanti lebih mudah untuk mencairnya Kita masukkan aja di dalam 1 baskom Kemudian kita akan bikin jeli lumutnya Untuk bikin jeli lumut kali ini Saya menggunakan Emerald Cassural Stain Cookware Ini ukuran 24 cm Ini itu granit coating Jerman Untuk pegangan dari Emerald Stain Cookware ini adalah silikon Ini juga bisa digunakan di kompor induksi Ataupun di kompor gas biasa Langsung kita masukin 30 gr bubuk jeli Untuk bubuk jelinya disini saya menggunakan mangga Kemudian ada 200 gr gula pasir Kita masukkan ke dalam cassuralnya Lalu disini akan kita aduk Nah, mengaduknya saya menggunakan Ego Whisker dari Stain Cookware Ini tuh bisa diputer jadi lebih ringkas kalau kita mau menyimpannya Kita aduk seperti ini supaya tercampur rata antara gula dan jelinya Tambahkan air sebanyak 1400 ml Tapi seperti biasa Masukkan sedikit terlebih dulu Supaya bubuk dan gula pasirnya ini tercampur rata Dan nantinya tidak ada bahan-bahan yang menggumpal Kalau udah larut Tambahkan sisanya Kita aduk semuanya sampai tercampur rata Kemudian disini akan kita nyalakan kompornya Nah, kompor yang saya gunakan ini adalah kompor induksi dari Mitu Untuk ketebalannya ini hanya 1,7 cm Jangan khawatir Untuk kompor dengan ketebalan 1,7 cm ini Dia bisa menampung beban hingga 20 kg Disini ada 9 pilihan level panas Dan yang paling kerennya lagi Cassural ini otomatis mendeteksi panci dengan overheat protection Jadi apabila panasnya berlebih Dia akan mati secara otomatis Panel menunya simple dan sangat mudah digunakan Oke, kita masak menggunakan api sedang Sampai dia mulai mendidih seperti ini Berarti ini udah matang Kemudian ini bisa kita matikan Lalu ini kita aduk-aduk sebentar Kita diamkan selama kurang lebih 2 menit Jika sudah Kemudian kita akan tambahkan fruity acidnya Jika ada ya Kemudian disini kita aduk rata Setelah itu ini udah siap Untuk kita masukkan ke dalam baskom Yang di dalamnya ada es batunya Kita langsung siramin aja Seperti ini Semuanya Kalau udah kemudian ini akan kita aduk-aduk Menggunakan whisker Jadi nanti dia akan hancur Nanti akan berbentuk seperti lumut Untuk menghancurkannya Ini memang lebih telaten ya Harus lebih telaten Supaya nanti hancurnya itu Nggak menggumpal terlalu besar Jika sudah hancur Kemudian kita tambahkan Kental manis Sebanyak 250 gram Atau bisa sesuai selera Disesuaiin aja manisnya Kalau misalkan Nggak suka terlalu manis Bisa dikurangi Kita aduk rata Untuk mengaduk kental manisnya ini Dia harus benar-benar rata Supaya manisnya itu tersebar Nggak ada yang menggumpal Untuk kental manisnya Setelah itu Kita tambahkan 750 ml Susu UHT full cream Kemudian Ditambah lagi dengan Satu kaleng susu evaporasi Semuanya udah masuk Langsung aja Kita aduk rata Kita tunggu Sampai semuanya Tercampur Lalu Kalau sudah Bisa kita masukkan Kedalam Botol kale Nah biasanya Saya masukkan ketika Es batunya Udah mencair semuanya Jadi untuk rasanya Pastinya udah tau Ya ini kurang manis Atau terlalu manis Kalau misalkan Kurang manis Bisa ditambah Dengan kental manis Kalau misalkan Terlalu manis Bisa ditambah Dengan air Ataupun dengan susu Nah biasanya Kalau terlalu manis Saya akan tambahkan Dengan susu UHT full cream Ini dia Udah jadi Udah selesai Kalau misalkan Dijual Tinggal kita tutup aja Kemudian Bisa kita tempel Stiker Nah ini Enak banget Seger Pas banget Rasanya Nah buat yang Udah penasaran Gimana sih rasanya Langsung aja Yuk kita cicipin Oke ini dia Udah jadi Gampang kan Ternyata bikinnya Dengan bahan Yang pastinya Sangat mudah Ditemuin Di sekitar rumah Temen-temen Udah bikin Ais lumut Yang super enak Kayak gini Ini takarannya Udah pas Sesuai Seperti yang Saya inginkan Karena biasanya Berbeda-beda Setiap mulut Masing-masing ya Nah sekarang Langsung aja Kita cicipin Gimana sih rasanya Untuk ais lumut Mangga ini Langsung aja Seperti biasa Temen-temen pasti tau kan Di rumah ini Yang suka banget Sama susu Sepersusuan siapa Itu adalah Ayah Mulai kan Aku lah Biasa ngomong Oh jok Kedabalan Kedabalan kan Datang membawa Kursi Ini dia Sekarang ini Mau dicicipin Karena biasanya Di rumah itu Ada rasa apa aja Blueberry Blueberry Strawberry Strawberry Lama kali Kayak usian Cedas Cermat Apa lagi ya Krips Oh iya Ungu ya Aku cuma ingetnya Warna And then Ada biru Ada ungu Ada kuning Ada hijau Apa Rasa apa Rasa melon Mari kita cicipin Yang rasa mangga Nah ini kalau misalnya Temen-temen mau nikmatin Selagi dingin Seperti ini Ini enak banget Semakin dingin Semakin enak Dan ini beda ya Sama sago Kalau sago itu Dia lebih creamy Kalau yang ini Dia kayak minuman seger Susu gitu Coba ayah Kita buka dulu Cucin Enak Rasa mangga Rasa manganya Ada manis susunya Ada segernya Ada Enaknya Manisnya pas banget Pokoknya semuanya Dengan takaran yang sangat pas Jelinya Ada reset jelinya Seru banget Pokoknya Ini Perpaduannya seru Ya Yain aja lah Ya Mantap Bikin drama Apa lagi Abis itu Masya Allah Kurang Kurang Harusnya berapa Dua lah Dua minimal ya Bilang dong Apa Kalau satu kurang Kalau dua Buat saya Jangan lupa cobain Jangan lupa cobain Untuk bikin ini Segar dan gampang banget Oke segitu dulu Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa cobain Bikin ais lumut Yang super gampang Seger dan enak banget Kayak gini Share video ini ke sosial media Teman-teman Supaya yang lainnya Juga bisa bikin ais lumut Yang super enak Kayak gini Jangan lupa juga Tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa cobain